5 Fakta Dibalik Heboh Kematian Tragis Selegram Hong Kong Abbi Choi Kematian Selegram Hong Kong Abbi Choi menyedot perhatian publik. Model yang pernah muncul sebagai sampul majalah mode El Oficial Monaco berusia 28 tahun itu ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Choi pertama kali dilaporkan hilang pada hari Rabu 22 atau 2. Dia diduga terakhir terlihat oleh saudara laki, laki mantan suaminya, yang juga bekerja sebagai sopir Choi. Menurut South China Morning Post, keduanya diakini akan menjemput putrinya. Choi dilaporkan hilang setelah ia diketahui tidak pernah menjemput sang putri. Polisi kemudian menyebut bahwa keluarga Choi telah berbohong untuk menyesatkan penyelidikan polisi. Polisi menemukan Abbi Choi telah dibunuh berkaitan dengan persoalan pembagian harta dan keuangan dalam keluarga. Kematian Abbi Choi menggemparkan karena penemuan polisi yang mengejutkan. Rumah desa tempat jenazah Choi ditemukan merupakan rumah sewa yang tidak dilengkapi perabotan. Inspektur polisi Alancung yang menangani kasus menyebut rumah itu sengaja disediakan untuk membuang jenazah Abbi Choi. Berdasarkan laporan South China Morning Post, polisi meyakini mantan ayah mertua Choi sebagai dalang pembunuhan. Ayah mertua Choi disebut marah dan kecewa atas perlakuan Choi terhadap properti mewah di lingkungan eksklusif Kado Riehil di Homentin. Menurut Chung pada Sabtu 25 atau 2 sekitar 100 polisi dikerahkan untuk menemukan jenazah Choi di sekitar pemakaman Seungkuano. Belakangan polisi menemukan jenazah selebgram itu telah dimutilasi menjadi banyak bagian. Polisi Hong Kong telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan mengerikan Abbi Choi. Tubuhnya ditemukan di dalam lemah rias. Rumah desa itu merupakan rumah pemotongan sapi yang dilengkapi dengan gergaji listrik dan penggiling daging. Menurut Chung polisi menemukan kondisi tak biasa di lokasi rumah yang dinilai merupakan tempat yang biasa digunakan untuk mencacah daging manusia. Dalam perkembangan penyelidikan, pada minggu 26 atau 2 polisi mendapatkan temuan mengejutkan. Polisi menemukan tengkorak dan beberapa tulang rusuk yang diduga merupakan bagian tubuh Choi berada dalam panci suk besar. Dua panci rebusan yang diak ini mengandung jaringan manusia tertinggal di tempat kejadian. Ujar Chung Pada Sabtu 25 atau 2 polisi menangkap mantan suami Choi, seorang pria berusia 2 tahun bernama Alex Kwong. Ia ditangkap karena pembunuhan saat berusaha melarikan diri dari kota dengan perahu. Inspektur Chung mengatakan penangkapan mantan suaminya itu menyusul penangkapan keluarganya yang lainnya itu ayah bernama Kwong Kau. Ibu dan kakak laki, laki mantan suami Abbi Choi bernama Anthony Kwong. Ketiga orang itu ditangkap atas tuduhan yang sama. Pada Senin 27 atau 24 orang yang ditangkap dibawa ke pengadilan. Polisi Hong Kong mengatakan pada hari minggu bahwa mereka telah mendakwa tiga pria berusia 28 hingga 65 tahun. Serta seorang wanita berusia 63 tahun dengan satu tuduhan menghalangi kasus tersebut. Pengadilan memutuskan untuk menunda sidang atas kasus pembunuhan Abbi Choi itu hingga 8 Mei. Pada perkembangannya, polisi telah menetapkan tersangka kelima yaitu kekasih mantanayah mertua Choi. Perempuan itu dituduh terlibat lantaran bersama dengan mertua Choi menyewa flat lantai dasar rumah tempat potongan tubuh ditemukan.